Dan berikut saya beri keempatan kepada para penonton di studio untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat kita malam hari ini. Ya silahkan dari Gokar. Bung Fadel yang kami hormati setelah kami banggakan, apa yang Anda lakukan langkah awal dalam 100 hari kerja Anda sebagai seorang Presiden Republik Indonesia. Dan selanjutnya, sekarang rakyat kita menginginkan calon Presiden datang dari kalangan generasi muda. Bung Fadel, apa konsep perubahan bangsa dan negara ini sehingga menjadi bangsa dan negara yang kuat yang mana Bung Fadel datang dari kalangan generasi muda? Terima kasih. Ya terima kasih. Program 100 hari, Bapak Fadel. Ini menarik sekali pertanyaannya. Yang pertama adalah kita mesti bikin reformasi birokrasi. Birokrasi ini adalah seperti engine dari sebuah mobil. Dapat dibayangkan kalau engine-nya kropos tidak mampu, maka mobil tadi pasti tidak akan jalan. Engine-nya kita butuhkan. Untuk itu kita butuhkan sistemnya, butuhkan manusianya, dan kita fokus pada tiga hal. Yang pertama adalah sumber daya peratur kita atur kembali, kita berikan insentif bagi mereka, dan yang kedua, kita bikin supaya laporan keuangan daerah semuanya harus wajar tanpa pengecualian. Harus bersih pemerintahannya, sehingga semua orang tahu berapa uangnya, spending berapa. Dan yang terakhir adalah IT. Ini merupakan konsep pertama yang dibuat. Yang kedua adalah, biasakan dari awal mengatakan bahwa kita ingin lihat pertanian menjadi tulang punggung daripada penggunaan kita. Pertanian, peternakan, perikanan, itu harus dibikin bersama-sama. Jangan lagi mikir yang lain-lain. Dengan demikian, maka ekonomi dana yang ada akan mengalir ke desa. Dengan demikian, maka desa akan tumbuh dan akibatnya, pertanyaan tadi kedua, maka pemuda-pemuda punya kesempatan untuk berusaha. Dan dengan sadar diberi kesempatan kepada mereka. Jangan dibiarkan begitu saja. Oke, baik. Ke penonton berikutnya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Beberapa daerah, bahkan sampai makan nasi aking. Saking tidak ada nasi. Yang saya akan pertanyakan ke Bapak, konsep apa yang segera Bapak terapkan untuk mengatasi semua ini sehingga rakyat Indonesia ini sejahtera. Yang katanya, notaribannya, negara kita adalah negara yang makmur. Terima kasih, Pak. Ini masalah makanan. Sebenarnya kan merupakan masalah pokok. Kita harus punya blueprint. Saya mengatakan ada tiga blueprint yang harus dibuat. Pertama, blueprint pangan. Kita harus desain semakin rupa sehingga rakyat seluruhnya mendapatkan pangan yang bagus, cukup, dan kita bangga mengatakannya. Yang kedua adalah blueprint energi. Sehingga kita mengatakan, jangan bangga mengatakan kita ekspor gas, ekspor minyak. Itu dulu. Kita harus mengatakan bahwa kita bangga energi yang dimikian banyak dipakai buat kebutuhan rakyat. Yang ketiga adalah blueprint infrastruktur. Dari sana kemudian kita melihat, tadi kasus dikatakan tadi mengenai beras katakan saja. Kalau kita lihat di reda terentu, di Golan tahu apa yang saya buat, itu kita bisa bikin begini. Jagung kan murah. Campur dua per tiga beras, sepertiga jagung. Makan nasi jagung. Ini bagus vitaminnya banyak. Harganya turun 35% daripada harga yang lain. Maka saya mengatakan bahwa dengan program-program seperti begini, bisa kita seterahkan rakyat dalam waktu yang singkat. Ya, Pak Padang. Yang mau pemerintah, yang mau memimpin, selalu bicara reformasi birokrasi. Tapi pada saat melaksanakan, tidak mudah reformasi. Pertama, kalau mau PHK nggak mungkin, karena dana nggak cukup. Yang kedua, itu secara politik nggak oke. Yang kedua adalah, kalau seandainya dibiarkan orang-orang itu ada yang sudah 30 tahun bekerja, biasanya mentalnya sulit untuk berubah. Jadi itu menjadi persoalan. Jadi, sepertinya bicaranya gampang. Tapi implementasi apa yang nanti dilakukan, itu satu. Yang kedua, pilih mana? Sembako murah atau pertanian atau petani sejahtera? Oke, itu dulu ya. Pertanyaan nomor dua dulu dijawab, baru seperti apa formulanya untuk reformasi birokrasi? Jadi, yang benar adalah, petani harus berpendapatan. Petani mau sejahtera. Itu pertama kali. Jadi jangan berpikir bahwa, oh, harga petani kita tekan-tekan, itu dulu. Itu mereka yang lain. Tapi kalau saya, petani harus berpendapatan. Dengan sadar kita bikin program bagi mereka. Yang kedua tadi, reformasi birokrasi ini yang mereka bikin berbeda dengan apa yang saya bikin. Mereka mengatakan, yang pertama, mesti bikin mindset-nya yang kita ubah. Undang orang-orang bikin training perubahan mindset. Yang kedua, mbak, dibuat budaya birokrasi. Birokrasi kita nggak punya budaya. Kita hanya siap, taat, setia. Itu bukan budaya. Di Gorontalo saya bikin lima budaya birokrasi. Yang pertama, inovatif. Yang kedua, dia harus bekerja teamwork. Yang ketiga, dia bekerja agar rakyat percaya. Trust namanya. Yang keempat, prosperity. Yang kelima, cepat. Di Gorontalo birokrasinya lambat bekerja. Maka saya bilang, siapa yang bekerja dengan lima budaya ini, saya berikan insentif. Kadang-kadang mereka peroleh insentif. Mereka bisa sampai 300% daripada gaji mereka. Selama ini mereka tidak melaksanakan dengan benar, mbak. Itu kita punya gaji. Misalnya, saya punya gaji tertentu. Saya punya pekerjaan negeri, sekit-sekda. Semua punya gaji tertentu. Sama di mana-mana, semua tempat. Tetapi kita punya honor-honor yang besar sekali. Bayangkan seorang gubernur dari saya. Kita punya gaji 8,5 juta. Tapi honor saya bisa 200-300 juta rupiah per bulan. Kan nggak maksudnya diakal, demikian juga yang lain-lain. Kenapa? Tiap ada proyek, ada honor, 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 honor. Dan itu honornya besar-besar. Melebihi gaji yang ada. Saya perhatikan, ini salah saya bilang ke mereka. Hapuskan semua honor-honor ini. Saya kumpulkan seluruhnya. Saya bagi sesuai kemampuan mereka. Siapa yang bekerja lebih hebat, saya bekerja lebih rajin, mengikuti tadi, mendapatkan insentif lebih. Oke, itu formulanya ya. Kita beralih ke audiens yang berikut, silakan. Kita ini sistem politik di Indonesia. Ini sekarang adalah sistem politik multipartai, Pak. Ketika hanya Bapak-Bapak berangkat dari partai yang berbasis nasionalis, saya yakinlah, saya yakin-yakinnya itu akan gagal, Pak. Karena di sana nanti ada juga partai-partai yang juga berbasis lain. Dan itu menurut saya cukup kuat. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan satu kepercayaan kepada partai-partai itu, bisa memberikan dukungan kepada Bapak, sehingga Bapak tercapai menjadi calon presiden ke depan. Terima kasih, Pak Pandel. Jadi, memang betul. Sekarang era multipartai, dan partai-partai bervoriasi. Saya ingin mengatakan bahwa ada partai di mainstream party, ada yang Islam dalamnya. Tetapi, bukan berarti bahwa partai-partai Islam tidak boleh.